Memasuki musim penghujan, pedagang belalang di Desa Karetan, Kecamatan Purwoharjo, Kabupaten Banyuangi, kesulitan mendapatkan belalang. Selain terkendala faktor cuaca, populasi belalang di jati wilayah tersebut juga menurun. Biasanya dalam satu hari para pemburu belalang dapat menangkap sebanyak seribu ekor belalang dalam satu hari. Namun saat ini hanya mampu menangkap seratus ekor saja. Jangan heran jika harga belalang goreng saat ini mengalami kenaikan, sebab saat ini untuk mendapatkan belalang khususnya di Desa Karetan, Kecamatan Purwoharjo, Kabupaten Banyuangi sangat sulit. Faktor penyebabnya lantaran musim penghujan dan juga turunnya populasi belalang jenis jati. Untuk seratus ekor belalang dihargai Rp25.000 hingga Rp35.000. Sedangkan untuk harga belalang yang sudah masak, harga satu bukus kecil dihargai dengan Rp5.000. Sarimi, penjual belalang di Desa Karetan, Kecamatan Purwoharjo, Kabupaten Banyuangi menjelaskan, biasanya kondisi normal para pencari belalang dapat menangkap sebanyak 1.300 ekor belalang per hari. Namun saat memasuki musim penghujan seperti sekarang ini, para pemburu belalang hanya dapat menangkap sebanyak 100 ekor per hari. Menurut Sarimi, selain faktor cuaca, kesulitan para pemburu dalam mendapatkan belalang yakni banyak telur belalang membusuk karena sering diterpah hujan. Meskipun harga belalang saat ini mengalami kenaikan, namun tidak menyerutkan niat para pecinta kuliner untuk menikmati salah satu gudapan ekstrim itu. Dari Banyuangi, Muhammad Hasbi, Nasional TV melaporkan.